Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Dengan pelajaran kimia Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Hidrokarbon Mungkin dalam kehidupan sehari Banyak sekali kita jumpai hidrokarbon Contohnya yaitu gas LPG LPG itu salah satu Komponen hidrokarbon yang ada di rumah kita Kita belajar lebih jauh Di mana atom karbon itu memiliki keunikan Dapat menuntut rantai yang panjang Seperti ini Ini ada yang diberikan dari bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 4 Nah itu adalah Perbedaan daripada atom C Nomor 1 ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5 Ini adalah atom C primer Atom C yang mengikat satu atom C yang lain Atau dikelilingi oleh 3 atom H Yaitu atom C primer Yaitu atom C primer Yang nomor 2 ini adalah atom C sekunder Mengikat 2 atom C yang lain kiri dan kanan Dan B, dia mengikat 2 atom H Sedangkan yang nomor 3 Ini adalah atom C persier Dia mengikat 3 atom C yang lain 1, 2, 3 Dan mengikat satu atom H Yang nomor 4 ini adalah kuartener Kuartener ini adalah Yang tidak mengikat atom H Tetapi mengikat 4 atom C yang lain Itu keunikan daripada atom C Dapat untuk rantai yang panjang Rantai lurus bisa Lantai belok bisa Jenis ikatan karbon Kita bisa membedakan ini Ini adalah ikatan tunggal Karena C nya ada 3 Maka disebutkan propana Jadi ikatan tunggal itu ada ikatan jeluh Sedangkan sebelah kanan ini adalah Propena Ada ikatan perangkap Ini termasuk alpena Sedangkan ini ada ikatan perangkap 3 Maka disebut propuna Propena dan propuna ini adalah Hidrokarbon tak jeluh Dan juga kita bisa membedakan Rantai atom karbon Kalau kita perhatikan Ini adalah rantai utamanya Ini adalah capang Ini kita pelajari Kenapa namanya 2 meter di tanah Kalau ini atom C nya Membentuk Melingkat Melingkat Nah ini disebut dengan Siklum Karena atom C nya ada 4 Sedangkan ini adalah Hydrokarbon aromatis Yaitu C ini adalah atom C Ini adalah atom C Ini adalah atom C Peningkatan rangkap Dan peningkat H Ini adalah C6H6 Yaitu benzene Nah ini alipatik Rantai terbuka Yang ini adalah Siklik Rantai karbon melingkar Dan ini adalah Ya hidrokarbon aromatis Atau aromatis Yang berikatan konjuga Hidrokarbon itu dibagi menjadi Berapa Dua ya Berdasarkan jenis ikatannya Itu ada dua Ya Hidrokarbon jenuh Dan tak jenuh Sedangkan berdasarkan Bentuk rantai karbonnya Ada tiga Halifatik Siklik Dan aromatik Hidrokarbon jenuh Alkana contohnya Tak jenuh Alkuna Alkena Halifatik Dua metil Alisiklik Siklobutana Aromatik Benzene Itulah contoh-contoh Daripada hidrokarbon Kita pelajari Yang pertama yaitu Hidrokarbon yang paling sederhana Yaitu Alkana Alkana memiliki rumus CNA2N2 Alkana Alkana yang pertama yaitu C4 Ethana C2H6 Ethana C38 Provana C4H10 Ethana C5H12 Ethana C6H14 Eksana C7H16 Ethana C8H18 Ethana C9H20 Ethana C7H12 Ethana Ethana C7H12 Bagaimana cara memberi nama Alkana Memberi nama Alkana Itu kita tentukan dulu rantai terpanjangnya Rantai terpanjang boleh lurus Boleh belok Bila yang ada Belok dan lurus Sama Kita pakai yang lurus saja 1,2,3,4,5 Kita belokkan 1,2,3,4,5 Sama Hingga kita pakai lurus Setelah itu diberi nomor Nomor harus dekat dengan Cabang Nomor harus dekat dengan cabang Kita ulang lagi dulu Jadi nomor harus dekat dengan cabang Berarti dari kanan 1,2 Nomor 2 ada metil Makanya 2 metil 2 metil apa? Lantai utamanya ada berapa? 5 Maka 2 metil pentamal Sedangkan yang kedua Kita coba lurus 1,2,3,4,5,6,7,8 Belok 1,2,3,4,5,6,7 Berarti lurus Nomornya ada di mana? Ya dari kiri Karena cabangnya ada di nomor 2 Kalau disini cabang nomor 4 1,2,3,4,5 Nomor 2 dan nomor 5 Ada cabang yang berbeda Ini cabangnya adalah metil Kalau ini kita gabung Dari C2H5 Berarti etil Nah maka Etil disebutkan terlebih dahulu Etil di nomor 5 Berarti 2 etil 5 etil 2 metil 1,2,3,4,5,6,7,8 Oktana Saya ulangi 5 etil 2 metil Lantai utamanya ada 8 Maka namanya adalah oktana 1,2,3,4,5,6,7,8 5 etil 2 metil Oktana Jadi cara memberi namanya Tentukan rantai indu Atau rantai utamanya Rantai indu Atau rantai utama Harus melambil jumlah Atlusi paling panjang Rantai utama Diberi nomor Penomoran dimulai Dari ujung Yang cabangnya Paling dekat Urutan pemberian nama Nama cabang Nama cabang Hukus algin Baru diikuti oleh Nama rantai indu Atau nama al Karena carikannya Seperti ini Nah ini lurus Nah rantai kenapa Dari kiri Karena ini ada cabang Nah kalau dari kanan Cabangnya nanti nama 4 Nah sehingga Kalau ini kita beri nama Namanya adalah 3 metil Heksa Sekarang ini Nah ini rantai utama Atau rantai induknya Nah ini harus Dari kanan Karena ada cabang Di nomor 2 Makanya namanya adalah 2 metil Pentana Ya namanya 2 metil pentana Nah kalau ini tadi sudah Kita beri nama tadi Ini 2 metil Pentana Nah kalau ini 5 etil 2 metil Oktana Ini 5 Etil 2 metil Oktana Rantai cabang Lebih dari 1 jenis yang sama Nah harus diberi tambah Misalnya ada 2 cabang yang sama Metilnya ada 2 Tambah ini Kalau cabang yang sama Ada 3 yang sama Metilnya ada 3 4 tetang Nah contohnya ini 1 2 3 4 Nomor 2 dan nomor 3 Ada metil Maka namanya adalah 2,3 di metil Putana Ya 2,3 di metil Putana Nah kalau ini Tantai utamanya Ke lurus 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 Berdua 3,4 Maka 2,3,4 3 metil Heksana Nah ini Nah kita lihat Kalau kita luruskan Disini 1,2,3 Ini dari kiri 1,2,3 Nah berarti Dari kiri karena sama Antara kiri dan kanan Sehingga 1,2,3 Berarti 3,4 Di etil 3,4 Di etil 1,2,3,4,5,6 Heksana 3,4 Di etil Heksana Lantai cabang Lebih dari satu jenis Dan berbeda Mana didahulukan Nama cabang Diurutkan Sesuai urutan abjad Jadi ada Metil Dengan etil Profil Nah maka Kalau misalnya Cabangnya ada Tiga yang berbeda Ada-mada Metil Ada etil Ada profil Maka dilihat Abjadnya Etil Didahulukan Nah Nah ini 1,2 3,4 Nah ini Adalah Kalau ini Nah ternyata Tantai utamanya Ini belok Belok Nomor 2 Dan nomor 3 Ada di metil Makanya Namanya 2,3 Di metil Nah Kalau ini Kita coba 1,2,3 4,5 6,7 Kalau kita Belokkan 1,2,3 4,5 6,7 Nah Berarti kan Sama Maka ini Kita pakai yang lurus saja Sama Antara belok dengan lurus 1,2,3 3 Ada metil Nomor 4 Ada profil M duluan Maka Namanya adalah 3 metil 4 profil Lantai utamanya 7 Heptana 3 metil 4 metil Heptana Sekarang yang ini Ada berapa Ratat utamanya Kita luruskan Disini Nah Ini cabangnya ada di tengah Ini cabangnya Ini adalah Ini atasnya Hanya satu saja Begini Ya Ini tangannya Sudah ada Tiga Kurang satu Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Taman Teluan Nah Maka Nomor Nomornya Adalah Nomor Tiga Sudah ada Cabang Berarti Isopropil Tapi Yang dilihat Adalah P Namanya Adalah 3 metil 4 isopropil 1 2 3 4 5 6 7 Heptana 3 metil 4 isopropil Heptana Nah Untuk Sementara Sampai Alkana Dulu Pada Pertemuan Berikutnya Akan Kita Yaitu Alkena Mudah-mudahan Apa yang Bapak Sampaikan Hari ini Bisa dipahami Sehingga Untuk Lanjutannya Yaitu Alkena Kalian Bisa Memahami Jauh lagi Karena Alkena Ini dasarnya Adalah Alkena Kalau kalian Tidak paham Alkena Maka kalian Akan mengalami Kesulitan Belajar Alkena Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih